Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang mangkok ganda ya Yang dibolong-bolong seperti ini Ini standarnya kan bolongannya cuma yang gede-gede ini doang Nah, yang kecil-kecil ini, yang banyak ini Ini udah dibolong sendiri atau di custom sendiri ya Dan disini juga ada tuh, sampai disini-sini ya Menurut saya, bolong terlalu banyak seperti ini Ini tidak efektif ya, karena apa? Karena tujuannya apa dulu? Tidak sih lubang-lubang ini Tujuannya kalau untuk membuang debu Kalau yang di bagian pinggir-pinggir sini Ini tidak efektif untuk membuang debu ya Yang di bagian pinggir-pinggir ini Tidak efektif menurut saya Karena apa? Karena debu di mangkok ganda ini Ini ngumpulnya itu di bagian pojokan Ini habis saya bongkar nih, motornya disini nih Tuh, motornya disitu habis saya bongkar nih Ampas gandanya juga ada ya Jadi debu yang mengendap itu Ngumpulnya di pojok-pojok sini loh Kita perlihatan lah Ini loh, nah Ini debu-debu semua kan Nah, debunya itu ngumpulnya di pojok sini Kalau saya, kalau mau membuang debu ini ya Di mangkok ganda Bolongnya itu di pinggir Kalau saya paling cuma 4 titik jual Di bagian sini Pojoknya sini loh Pokoknya Lawannya ini Lawannya lubang ini ya Tidak Nah, di sini Ini lawannya lubang ini Pakai lurus sini Tengah sini Nah, di bagian sini saya yang bolongnya Nanti kalau pas Saya yang bolong Mau saya praktekin Dulu udah pernah saya Upload ya dulu Tapi udah lama Tinggir sini Jadi tidak di bawahnya sini Di sini Pojoknya sini loh Nah, di pojoknya sini Nanti kalau kita lubanginya di pojokan sini Biar kelihatan gimana ya Gini ya Nah, kalau lubanginya di pojokan sini Nanti debu itu akan Keluarnya itu mudah Lebih mudah Karena dia akan mengendap Di pojok-pojoknya sini Jadi langsung keluar Dari lubang yang kita buat Di pojoknya sini Biasanya saya cuma 4 sih 1 Berlawanan ya 1, 2 Terus sini 3, 4 Dan ngasihnya saya bukan Di bagian pinggir-pinggir sini Tapi di bagian Di sini loh Bagian atasnya sini Pocoknya sini Nah, di sini ya Bukan di sini ya Kalau di sini menurut saya Juga salah Karena apa Karena tembus Tempat sini Ini bisa mengikis Kampas ganda ya Kampas gandanya itu Cepat habis Kalau di situ Jadi kalau terlalu banyak Seperti ini Ini kalau buat Fashion ya Atau variasi Biar kelihatan racing Juga bisa Dikasih di sini Tidak masalah Tapi kalau kebanyakan Lubang seperti ini Ini kekuatan Mangkok ganda Juga berkurang Rawan Rawan melengkung ya Atau peyang ya Karena motor sekarang itu Lubangnya itu Paling cuma 2 Melan Itu untuk Melindungi mangkok ya Agar tidak Mudah peyang Karena Di sini itu panas banget Kalau pas Ditanjakan Atau di pegunungan Ini sering Berubah warna Itu karena terlalu panas Nah Kalau terlalu panas Seperti itu Terus Lubangnya juga banyak Seperti ini Ini mudah Peangnya Atau muletnya Akibatnya apa Nanti tidak rata Permukanya itu Mudah greget Soalnya Nengkram Kampas gandanya itu Tidak rata Jadi seperti itu ya Teman-teman Kalau saran saya Banyak lubang Seperti ini Saya tidak Efektif ya Menurut saya Logika saya Kalau mau Lubangin Cukup 4 bagian Di pojok-pojok Di sini Satu Dua Tiga Empat Empat bagian Cukup menurut saya Lubangnya Paling segede Yang tengah ini Ini sudah efektif Untuk membuang Debu yang Berada di pojok Nah ini Debu-debu ini Pasti bersih Soalnya ini Putaran kenceng Kalau lubangnya Di pojok Otomatis langsung Terbang Di satu lubang Yang kita bikin Oke teman-teman Seperti itu Sampai disini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya